Kisaki adalah orang atau dalang dari permasalahan Tokyo Revengers. Ya walaupun seiring berjalannya cerita, ada masalah baru yang muncul. Tapi itu semua karena memang gara-gara bekas rencana Kisaki yang saling terhubung. Gue juga heran sendiri, ada orang yang favoritin karakter yang satu ini, ya itu hak mereka sih. Kisaki terlepas dari kejahatan dan sifat busuknya yang menghalalkan segala cara dia memiliki kecerdasan intelijensi yang cukup tinggi. Intelijensinya overpower lah, sementara Takemichi memiliki durability yang tinggi juga. Di pertarungan Ark, Tenjiku ini merupakan pertarungan penentuan antara Takemichi dan Kisaki. Setelah Izana mati ditembak oleh Kisaki, Kisaki dibawa kabur sama si Henma. Takemichi mengejarnya sama Draken. Takemichi mengira bahwa Kisaki itu bisa pergi melompati waktu, yang padahal Kisaki gak bisa melakukan hal tersebut. Kisaki cuma terlalu terobsesi sama Hina. Alasan Tachibana Hinata selalu menjadi korban kejahatan Tokio Manji adalah karena Kisaki. Kisaki membunuh Hinata karena Hina menolak Kisaki di masa depan. Cintanya ditolak, itulah intinya. Dan ini bakalan selalu terjadi coy, karena Hina selalu menolak lamaran dari si Kisaki. Makanya pertarungan antara Kisaki dan Takemichi bakal menjadi penentuan masa depan si Hina ini. Oke, dalam video kali ini gue bakalan membahas pertarungan antara Kisaki dan Takemichi tersebut. Konten ini full spoiler, buat kalian yang kurang suka sama spoiler bisa tutup video ini. Tapi kalau gak masalah bisa dilanjut, so simak aja videonya biar gak gagal paham. Sebelum dilanjut ke pembahasannya, gue mau minta dukungan nih ke kalian dengan cara subscribe channel ini. Karena bakalan memberikan semangat ke channel ini dalam membuat video. Nyalain juga notifikasinya supaya misal ada video baru, kalian langsung dinotif. Terima kasih. Setelah Hanma membawa kabur Kisaki, Takemichi dan Draken pun mengejar mereka berdua. Oh iya, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya chapter berapa gitu kan? Ini ada di chapter 179. Di tengah perjalanan Kisaki dan Hanma, mereka berdua terjatuh coy. Karena panik, Takemichi berhasil sampai di hadapan Kisaki. Akhirnya, aku berhasil menyusulmu, kata Takemichi terhadap Kisaki. Kisaki kabur. Takemichi yang berusaha mengejarnya juga terjatuh. Karena sebelumnya, kaki Takemichi ditembak oleh Kisaki. Sebenarnya di sini Takemichi juga udah terluka parah karena pertarungan melawan geng Tenjiku sebelumnya. Draken akhirnya menggendong Takemichi sambil mengejar Kisaki. Draken bilang, ini sebaliknya pada saat Yomasa menusuku. Sekarang aku membalas budi. Draken yang telah mengetahui bahwa Takemichi dapat melompati waktu dengan senang hati membantu Takemichi untuk mengalahkan Kisaki. Karena semua ini ulah dari Kisaki coy, tapi di tengah perjalanan mereka malah dihadang oleh Hanma Suji. Takemichi melanjutkan kembali pengejarannya. Walaupun kakinya patah atau apapun itu, tetap bakalan Takemichi kejar. Sementara Hanma menghadapi Draken. Takemichi mengejar Kisaki. Saat Kisaki berbalik, dia menghantam Takemichi menggunakan batu beton ke arah kepala Takemichi. Takemichi berdarah, tapi seakan gak bergeming. Ya iyalah, batu beton mah, gak ada apa-apanya sama Takemichi. Peluru aja dia terima dengan baik gitu kan. Takemichi meninju balik si Kisaki. Kisaki juga demikian. Dan akhirnya mereka berpuhantam. Selang beberapa saat, Takemichi dan Kisaki terdiam. Takemichi melihat tempat sekitar. Saat Takemichi melamun, dia dipukul Kisaki. Kisaki bilang, jangan melamun idiot. Takemichi bilang ke Kisaki untuk menyerah aja karena Kisaki udah kalah. Menurut Kisaki, dia bilang, kau tidak harus menggunakan kekerasan untuk mencapai puncak. Kisaki menggunakan kepalanya untuk menghantam Takemichi. Kisaki membacot lagi coy. Dia bilang, kunci untuk mendapatkan apa yang kau inginkan itu karena ada rencana yang sempurna. Takemichi berkata, apakah rencana untuk menghancurkanku? Kisaki harusnya menjadi sang hero. Kisaki menyebutkan seluruh rencananya di hadapan Takemichi saat itu. Seperti membunuh Draken dan mengambil posisinya. Dan pada akhirnya Kisaki menjadi tangan kanan Mikey. Hal ini udah terjadi sih di masa depan Takemichi yang pertama. Dan berhasil diubah oleh Takemichi. Lalu rencana Kisaki yang kedua adalah menggunakan geng Valhalla untuk menghancurkan Toman. Dan membuat Mikey berada di puncak. Yang ketiga adalah menghasut Enjiku untuk menghancurkan Toman. Dia ingin mengontrol Mikey seperti boneka dan mengendalikan dunia bawah. Kisaki berpikir bahwa semua berjalan baik seperti yang ia rencanakan. Dan Kisaki bilang tidak mungkin dia kalah. Dan yang menghalangi semua rencana tersebut adalah Takemichi guys. Takemichi bicara ke Kisaki. Dia ingat sekarang, di depan api yang membaral dan asap hitam yang pekat, Takemichi bersumpah dia akan menjadi orang yang berada di puncak Toman. Tempat tersebut tempat yang sama di masa depan. Dimana tempat yang mereka pijakan saat ini adalah tempat dimana Kisaki membunuh Tachibana Hinata. Perang tanpa ujung di masa lalu dan masa depan, mari kita akhiri Kisaki, kata Takemichi coy. Kisaki telah tepat menduga Takemichi seorang pelompat waktu. Karena rencana rahasia yang dia lancarkan terus digagalkan oleh Takemichi guys. Takemichi penasaran dengan Kisaki kenapa dia terlalu ambisi sama si Mikey dan selalu membunuh Hina di masa depan. Kisaki mengeluarkan pistolnya. Dia udah tau bakalan gimana di masa depan. Dia gagal mendapatkan hati Hina. Karena Kisaki gagal mendapatkan hati Hina, dia berencana untuk mengakhiri semua di sini bersama Takemichi. Tapi sebelum itu, dia menceritakan semuanya ke Takemichi bahwa Kisaki menyukai Hina sejak masih SD dan menjadikan Takemichi sebagai targetnya. Rencana Kisaki yang selalu digagalkan Takemichi membuatnya menjadi agak frustasi nih guys. Tachibana adalah wanitanya, kata Kisaki. Dia gak mau Tachibana dimiliki oleh siapapun. Kisaki menodongkan pistol ke Takemichi, tapi dengan cepat Takemichi menendang tangan Kisaki ke atas. Hal tersebut membuat Kisaki melepaskan pegangan pistolnya, dan kemudian membuat Takemichi mengambil pistol yang dijatuhkan oleh Kisaki ini. Keadaan berbalik, Takemichi yang hendak menembak Kisaki dicegah oleh Tachibana Hinata. Perhatian Takemichi teralihkan, hal tersebut membuat Takemichi lengah, dan akhirnya Kisaki kabur. Takemichi mengejar Kisaki, dia bilang ke Kisaki bahwa semua ini telah berakhir. Tapi Kisaki belum menyerah, dan dia bilang dia bisa memulainya lagi dari awal. Takemichi gak akan membiarkan hal tersebut, Takemichi. Gak akan membiarkan Kisaki kembali ke masa depan. Kisaki otomatis kaget, jadi selama ini Takemichi mengira Kisaki itu bisa pergi ke masa depan dan melompati waktu seperti dirinya. Tapi padahal itu gak benar. Gak lama setelah itu, Kisaki dihantam teruk dan membuat Kisaki koit seketika. Hal itu dikenal sebagai insiden kanto. Walaupun Kisaki kalah, dia banyak meninggalkan korban jiwa dan hal tersebut sangat berpengaruh dengan keadaan Mikey di masa depan. Seperti Baji dan Emma yang mempengaruhi mental si Mikey. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini. Jika kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Share video ini ke pencintaan Tokyo Revengers yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.